Jelang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 27 Juni 2018 calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf terus bergerilya di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Kali ini Gus Ipul mendatangi acara silaturahmi ulama, santri dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Langitan Pada acara ini ulama setuban berikiran mendukung Gus Ipul untuk memimpin Jawa Timur Ulama pada waktu lairatun istimewa Dalam acara silaturahmi ulama, santri dan tokoh masyarakat sekabupaten Tuban, Jawa Timur Segenap tokoh ulama Kabupaten Tuban sepakat mendukung calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Saifullah Yusuf Untuk menjadi gubernur Jawa Timur Hal tersebut dinyatakan dalam ikrar di depan ribuan jamaah pengajian rutin di Pondok Pesantren Langitan, Kecamotan Widang, Tuban Acara ini juga dihadiri sejumlah tokoh nahdatul ulama Jawa Timur dan Tuban Bupati dan Wakil Bupati Tuban serta Ketua DPRD Tuban Dengan dukungan ini Gus Ipul yakin 100% dalam pilgub jatim tahun ini akan menang suara di Kabupaten Tuban Dengan dukungan penuh para kiai dan masyarakat Dalam sambutannya Gus Ipul juga menyatakan akan mengangkat dewan penasehat dari jajaran ulama Jika terpilih sebagai gubernur Jawa Timur Jadi kekuatan kultural, kekuatan kultural dan tutup ulama Kabupaten Tuban hari ini berkumpul Maka juga tadi ada ikram Ini yang membuat saya terharu dan berharap Mudah-mudahan ini tentu paling tidak merubah keadaan dibanding pilgub sebelumnya Yakin menang di Tuban Gus? Ya saya makin yakin, makin yakin dengan adanya pertemuan Terus dengan adanya bom di Surabaya mohon tanggapannya Gus? Ya kita tentu prihatin ya di luar dugaan kita semua Kita tahu bahwa kekerasan tidak akan pernah menang Dan kita ini turut berbelang sunggawa Dan kita tahu bahwa ini tindakan yang tidak bisa ditolerir oleh siapapun Jawa Timur selama ini kondusif Di bawah bimbingan para ulama, para kiai ya Kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang lain begitu baik gitu Nah ini ada apa dan kita minta polisi Kita beri waktu ya untuk menelusuri Apa sesungguhnya di balik ini semua Imbauan untuk warga Jawa Timur Gus? Ya kita ingin sama-sama Menggalang kekuatan untuk Sama-sama menciptakan suasana tenang Itu kita ajak bersama-sama Suasana tenang Dan ini harus kita atasi bersama-sama Selain itu Gus Ipul juga turut berduka cita Serta perihatin dalam kejadian bom Di sejumlah gereja di Surabaya minggu pagi Menurut Gus Ipul ada upaya-upaya dari kelompok tertentu Untuk membuat jatim gadu Pasalnya selama ini jatim aman serta kondusif Cakup nomor urut dua ini juga menghibau pada masyarakat tuban Umumnya Jawa Timur agar menjaga keamanan serta ketentraman Agar masyarakat dapat beraktifitas seperti biasa Tanpa ada rasa takut Sumali Maupati, Surabaya TV